Intro Sebuah kabar mengembirakan datang dari salah satu talenta masa depan Yang memang pasti memiliki kesempatan besar untuk turut membela timnas Indonesia Pemain satu ini terus memperlihatkan kapasitasnya bersama tim asal Liga Belanda Yaitu Azed Alkmar Bermain kasta teratas Liga Belanda Nama pemain ini tiba-tiba melambung tinggi Bahkan dia menjadi salah satu pemain yang selalu diadalkan di usia yang masih muda Bisa bermain di tiga posisi Yang ini sebagai gelandang bertahan, gelandang serang, dan sayap kiri Pemain berusia 22 tahun tersebut Kini semakin memperlihatkan kualitasnya di Azed Alkmar Nama Tijani Reinders Ia memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku Sementara ayahnya adalah Martin Yang merupakan mantan pemain Pekwul era 90-an Melansir dari Transfer Market Tijani bergabung dengan Azed Alkmar U21 Pada Agustus 2017 hingga Januari 2018 Kemudian Tijani dipinjamkan ke RKC Wawajik hingga Juni 2020 Setelah itu pemain 22 tahun itu Kembali ke Azed Alkmar Dan pada LADBC musim 2020-2021 Tijani tampil dalam 20 laga Dengan 698 menit bersama Azed Alkmar Namun siapa sangka Di pertandingan terbaru Azed Alkmar Pemain tersebut berhasil mencetak gol setelah dia dimainkan penuh oleh timnya Pada pertandingan kali ini Ia dipasang sebagai gelaran bertahan Akan tetapi tidak tidak demikian Di peran yang lebih ke arah membantu pertahanan itu Namun Tijani bermain baik Pada laga yang dimenangkan oleh Azed Alkmar Dengan skor 5-0 itu atas Go Ohir Egel Bahkan Tijani berhasil mencetak 1 gol Yang ia sarankan pada menit ke-90 Tijani mendapatkan asis dari Freddy Sekaligus menjadi gol ke-5 untuk Azed Alkmar Dan atas penampilan gemilangnya Pada saat itu Pemain ini juga berhasil mendapatkan Freddy Cut Sebagai pemain terbaik pada pertandingan tersebut Dengan mencetakkan 8,9 Semoga Tijani bisa mendapatkan kesempatan Untuk membela Timnas Indonesia di masa depan